. Hujan deras tidak memudarkan semangat ribuan warga Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk melihat bakal calon Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi pada Selasa, 10 September 2024, malam, diketahui, Deddy Mulyadi datang menyapa warga di Lapang Bojong, Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa, 10 September 2024, malam, tak hanya menyapa warga, Deddy Mulyadi juga menghibur masyarakat bersama pelawak ternama Sule, Ohang, Cepopon dan penyanyi legend, Dul Sumbang, salah seorang warga, Ayrin, rela datang. Jauh-jauh dari Jayanti, Palabuhan Ratu hanya untuk melihat Deddy Mulyadi bersama sejumlah pelawak yang menghibur warga, warga yang menunggu kedatangan Deddy Mulyadi itu ada yang memakai payung, jas hujan. Hingga ada yang basah kuyup agar bisa melihat langsung Deddy Mulyadi, melihat antusiasme warga yang membeludak di Lapang Bojong, Deddy Mulyadi memberikan sambutan hangat saat tiba di lokasi acara, ia menyentil kondisi Kabupaten Sukabumi yang kaya dengan potensi alam yang kini kian tergerus. Deddy Mulyadi juga menyentil adanya kondisi siswa, atau pelajar yang harus berenang di sungai agar bisa pergi ke sekolah, Deddy Mulyadi berjanji akan membuatkan jembatan tanpa menunggu anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, jika ia terpilih menjadi gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menekankan kepada anggota DPR terpilih dari Gerindra agar menjaga amanat masyarakat dan bisa mengamankan, menjalankan perintah Prabowo Subianto agar menyayangi masyarakat. Terima kasih telah menonton! Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia!